Bagaimana Anda dapetin lagi hatinya, karena kalau Anda bisa menangkan hatinya, maka Anda bisa dapetin tuh sayangnya dia, cintanya dia, respectnya dia, hormatnya dia. Wah, udah tenang deh. Selamat datang. Topik, apakah kalian merasa susah banget relate sama anak-anak remaja? Ya kayak beda signal begitu, teman-teman. Nggak nyambung. Kalau ngobrol sama anak remaja, susah banget dan sepertinya tidak ada satu kesepakatan yang tepat. Kalau ditegor, galakan dia. Kalau dia ajak ngomong, ya jawabnya irit banget. Tapi kalau chatting sama temannya, bisa penuh banget kata-katanya. Nggak ada abis-abisnya. Mereka malah lebih senang sama gadgetnya daripada spend time sama kita sebagai keluarga. Kalau dipikir-pikir, kadang serem nggak sih, teman-teman? Kita nggak selalu tahu loh, anak-anak kita ngapain aja dengan gadgetnya. Dan sebagai seorang papa, sebenarnya saya juga was-was. Anak saya yang besar kan udah mau remaja nih. Jadi ya saya juga mesti siap-siap juga. Kalau begitu, kita langsung berguru sama pakarnya saja. Hari ini, kita ada Bu Charlotte. Bu Charlotte adalah pakar dari konseling keluarga. Beliau adalah pendiri dari sekolah Atalia. Seorang praktisi pendidikan dan juga konseler keluarga yang namanya sudah tidak asing lagi. Beliau udah sering membawakan materi-materi yang sangat menarik dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua. So, let's welcome Bu Charlotte. Baik, terima kasih. Bu Charlotte, saya penasaran nih. Gimana sih caranya supaya orang tua yang ibaratnya masih seperti komputer versi jadul bisa connect sama anak-anak remaja yang cara pikirnya jauh lebih tinggi? Bagaimana caranya untuk orang tua mengawasi dan melindungi anak-anaknya dari bahaya yang kita tidak bisa kontrol terus-menerus? Kita berada di abad 21. Sedangkan kita besar menjadi remaja itu ada di abad 20. Jadi ada satu perbedaan di antara kita dibesarkan sebagai remaja dengan kita membesarkan anak kita. Jadi banyak sekarang ini orang tua yang juga bingung bagaimana dan selalu membandingkan dulu waktu mama sebesar kamu, mama gak berani tuh ngomong melotot-melotot, pakai tunjuk-tunjuk. Kok kamu berani? Kita itu terkaget-kaget ya untuk melihat perkembangan anak kita. Kok seperti itu? Dan langsung kita menuding. Ini pasti gara-gara teman kamu. Pasti ini karena film yang kamu lihat, yang kamu tonton. Ini karena kamu kebanyakan main games. Sudara tidak melihat bahwa zaman sudah berubah. Kalau dulu kita gak deket sama orang tua, artinya begini, masih aman. Karena tetangga kita, saudara-saudara kita, family, sekolah, itu masih punya value, nilai-nilai yang sama. Jadi kalau sampai bandel atau nakal, itu gak kebangetan. Artinya, ya nakal-nakalnya tuh ya apa ya, nakal main gitu ya. Yang saya inget-inget ya, kayaknya kakak saya main judi sama abang beca, itu kayaknya udah nakal banget gitu ya. Udah gitu, saya mesti cari-cari dia gitu ya. Jadi bandelnya dulu, itu bandel yang perilaku yang kelihatannya kelihatan sekali gitu. Yaudah lah, bandel gitu ya. Paling bandel apa? Mencuri. Abis mencuri ketangkep gitu kan. Lalu ngobat. Tetapi untuk yang sekarang, sebetulnya dunia memang jauh lebih mengerikan ya. Ketika anak saudara diem-diem di rumah, anteng-anteng di rumah, gak main keluar, gak nenang-nangga. Tapi saudara, gadget itu, medsos itu merubah anak saudara. Yang tadinya perempuan bisa menjadi lesbian, yang tadinya laki-laki menjadi gay. Gak lewat orang lain loh. Saudara pikirnya kan pasti gara-gara orang lain. Kita ini harus sadar bahwa iblis itu dia seperti singa, yang mengaum-mengaum. Jadi kalau melihat kita lalai, kita lengah, kita merasa, oh anak saya baik-baik kok, keluarga kita baik-baik. Kita tiap minggu ke gereja, saya pelayanan. Saudara saat ini, waktunya bagi kita semua hanya bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Dan kita hanya mengatakan Tuhan tolong saya. Tuhan tolong anak saya. Karena memang dunia sedang mencengkram anak kita, mau merebut anak kita. Jadi kondisinya memang seperti itu. Nah apa yang harus kita lakukan di dalam perkembangan mereka? UNICEF mengatakan yang namanya anak 0 sampai 18 tahun. Tapi di usia 0 sampai 18 itu ada satu fase, 12 sampai 18, yang cuma 6 tahun, saudara. Tapi 6 tahun itu menentukan fase ketika dia dewasa. Di atas 18 tahun, anak-anak sudah kita sebut sebagai yang adult. Sudah dewasa muda. Nah saudara, betapa penting di usia 6 tahun itu. Kalau 6 tahun itu saudara gak bisa pegang, jangan harap saudara pegang setelah itu. Istilahnya saudara hilang. Nah jadi saudara kadang-kadang kita tuh berpikir begini. Dia tuh kecilnya baik kok. Kecilnya baik, dia anak-anak kanis gitu ya. Dan saudara bilang ini aja waktu remaja. Saudara, kan anak anda tuh berubah. Jadi jangan lupa style parenting anda mesti berubah. Kemarin saya menemukan ada orang tua di mana anaknya SMA. Itu yang orang tuanya masih begitu ketat sekali. Jadi HP diperiksa. Lalu nanti tiap setengah jam masuk ke kamar. Lagi ngapain? Mana teman-teman kamu siapa aja? Ngomong apa? Saudara, yang seperti ini saudara tidak sedang membangun sebuah relasi. Karena sebuah relasi itu harus ada trust di dalamnya. Saudara ini sedang introgasi. Saudara sedang mencurigai. Nah, kalau sudah seperti itu tidak mungkin terbangun sebuah hubungan. Nah, oleh karena itu saudara pola relasi yang harus berubah. Waktu masih anak-anak masih kecil saudara, 0 sampai 5. Anda itu pola relasi seperti jarum jam pukul 6. Jadi kalau jarum jam pukul 6 itu vertikal. Jadi kalau Anda otoriter dengan anak di bawah 5 tahun memang harus. Artinya Anda menunjukkan otoritas Anda. Jadi dengan anak usia 2 tahun Anda gak boleh bersahabat. Kalau Anda bersahabat dengan 2-3 tahun gak bisa saudara. Karena memang pola relasinya Anda yang harus bertanggung jawab terhadap anak ini. Anda yang harus membuat keputusan bagi anak ini. Jadi memang anak harus diajarkan taat. Hanya taat kepada Anda. Di dalam taat pasti ada percaya. Trust and obey. Nah, di atas 5 tahun usia 6 sampai 12 itu masuk fase training. Itu ibarat jarum jam pukul 6 bergerak ke 7 lewat 5. Jadi mulai bergerak. SMP bergerak lagi saudara SMP SMA seperti jarum jam pukul 8 lewat 10. Jadi di atas 18 tahun itu jarum jam sudah horizontal. Jam 9 lewat 15. Jadi kalau sudah horizontal, pola relasinya adalah persahabatan. Saudara, kalau dengan remaja, saudara itu ibaratnya sekarang di jam 8 lewat 10. Jam 8 lewat 10 itu sudah mendekati horizontal ketimbang vertikal. Saudara udah gak bisa main perintah, melarang. Ya pokoknya ya mandi sekarang. Saudara, mandi itu udah gak menjadi sesuatu yang harus diributin dengan mereka. Makin saudara ribut, makin saudara suruh mandi, mereka makin sama aja. Gak mandi. Yang tadinya udah mau jalan mandi, gak jadi. Karena apa? Demi bikin saudara kesel. Nah, Anda kalau lebih kenal dengan gaya remaja seperti itu, Anda akan bisa ikut luwes, menanggapi. Karena memang di usia remaja, konflik akan meningkat antara orang tua dan anak. Masalahnya kenapa? Ya tadi orang tua lupa kalau jarum jam ini harus bergerak ke jam 9 lewat 15. Dari vertikal menuju horizontal. Jadi rupanya orang tua tetap manteng aja di vertikal. Ya dengan pokoknya, mandi sehari dua kali. Saudara itu kita dulu dibesarkan dengan lagu begini. Bangun tidur, ku terus mandi. Mereka gak dibesarkan dengan lagu itu. Jadi kalau mereka disuruh mandi pagi, mereka bilang emang mau kemana? Saya gak bau, gak ngapa-ngapain, kenapa mesti mandi? Ya nanti sore aja, sehari sekali, hemat kan? Nah buat mereka, ya mandi itu harus ada gunanya dan ada tujuan. Nah jadi beda. Beda persepsi, beda interpretasi tentunya. Nah Anda di usia remaja ini, Anda mesti menangkan hatinya. Nah Bu, lalu kemudian di era jaman now. Sebenarnya hal-hal apa sih yang paling banyak mempengaruhi kehidupan perkembangan para remaja Kristen saat ini? Pastinya dunia medsos. Jadi ini kita ini kan hidup ada di abad teknologi yang kenapa generasi demi generasi ditandai dengan perubahan teknologi. Jadi kalau saya sih generasi baby boomers. Mungkin Pak Bunawan di generasi X atau Y gitu ya. Lalu kemudian anak-anak kita ada di gen Z atau kalau yang lahir di 2010 ke atas itu di gen Alpha. Generasi Alpha. Jadi abis ini kita gak tau lagi ada generasi apa karena sehubungan dengan teknologi yang makin canggih. Jadi memang teknologi akan mewarnai kehidupan anak-anak kita. Jadi kenapa kita menjadi orang tua yang harus terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Karena dari situ kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Kita bisa makin alert, makin waspada. Dan orang tua harus mau belajar. Misalnya punya IG, Instagram, ikutin anaknya lewat Facebook, punya juga line. Apa saja yang mereka ada, Anda juga bisa kok tanya sama anak. Dan artinya Anda mulai berteman dengan mereka. Kalau Anda mulai berteman, maka Anda akan melihat teman-teman seperti apakah teman anak Anda. Jadi mau lihat anak Anda seperti apa, lihatlah teman-temannya. Karena model teman-temannya ya adalah sama dengan model dia. Lalu Bu Charlotte, menurut pengalaman Ibu sebagai konseler keluarga, apa yang sebenarnya para remaja Kristen yang sedang kejar, yang mereka sedang raih di kehidupan mereka saat ini? Iya. Seharusnya kalau kita menamakan remaja Kristen, ya saya tentu berharap remaja yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Karena biasanya para remaja itu dengan keberanian, dengan semangat, itulah kesempatan kita bagaimana mereka kita injili. Jadi memang ada masa-masa yang menurut saya kayak anggap gini ya, grace period gitu ya, periode anugrah gitu ya. Itu adalah di masa anak-anak kayak mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, mulai masuk ke remaja, para remaja dan remaja, untuk betul-betul saat itu kita tantang. Terima Tuhan. Karena di situ kan mereka banyak sekali pikiran-pikiran ya, mereka sudah mulai bertanya ini itu ya, jadi mereka jauh lebih kritis dari yang sebelumnya. Jadi kalau mereka bisa menemukan Tuhan di sana, ini adalah satu anugrah yang luar biasa. Saya sendiri berjumpa dengan Tuhan waktu saya umur 12 tahun, di sebuah retret ya, waktu itu GKY. Saya ikut retret pemuda, padahal waktu itu saya baru lulus SD. Tapi karena badan saya besar, saya bisa ikut. Nah di situ saya melihat bagaimana Tuhan tangkap saya, dan SMP saya berkobar-kobar, melayani Tuhan, yang artinya saya ikut paduan suara, pembesukan, KTB, apa juga diikuti. Kita mesti pakai nih, momen ini nih, momen di mana anak-anak tuh, ini kesempatan gitu ya, kesempatan emas. Karena kan orang tua, pikirnya selalu begini, yang dikejar apa? Prestasi, harus belajar, ini mumpung gimana masa depan kamu. Kamu mesti raih, yang terbaik. Kita lupa, sebetulnya masa depan itu, yang punya Tuhan. Bukan kita. Kita tahu, anak kita sampai tua, belum tentu. Siapa tahu, anak kita tinggal 2 tahun, tinggal 5 tahun lagi, Tuhan bilang, udah selesai. Nah, kita memikirkan, masa depan yang di dunia, begitu heboh. gitu ya. Maksudnya, wah kamu tuh kan nanti, mau belajar ke luar negeri, kamu mesti siapin dong, tufolnya. Dari sekarang, kamu mesti tahu, kamu mau jadi apa. Kamu mesti ini. Nah, saudara, tekanan itu, buat anak-anak besar sekali. Sampai anak-anak tuh, kalau ditanya, mau jadi apa, mereka tuh selalu bilang, sama orang tuanya, gak tahu. Padahal, kalau kita guru-guru tanya, mereka tahu, mau jadi apa. Youtuber, katanya. Wah, itu youtuber loh. Wah, segala macem ya. Sekarang ini model chef ya. Wah, jadi chef ya. Ya, apa yang mereka tonton lah ya, apa yang mereka lihat, itu yang mereka kejar. Mereka mau menjadi itu. Wah, gimana, supaya, apa namanya, follower saya, bisa jutaan ya. Saya punya tayangan, bisa dilihat. Wah, saya bisa kaya raya tuh, dengan itu aja gitu ya. Nah, dunia pasti menawarkan, berbagai hal, berbagai profesi. Ya, tapi kita mesti ingat, masa depan anak kita, itu tuh di tangan Tuhan. Tuhan itu, sudah tahu, anak kita bakal jadi apa, bakal menikah sama siapa, bakal ngapain, Tuhan tahu. jadi sebetulnya, kalau kita nih, jadi orang tua, kita mah doa aja deh. Doa aja, dan suruh anak kita, yang bergumul, bersama dengan Tuhan. Betul. Tapi, kadang-kadang tuh, kita lupa, kita push, anak kita, ya, dan waktu anda push, untuk prestasi akademik, ya, ini yang saya sering lihat, karena saya di sekolah, ya, orang tua tuh, sangat-sangat, bangga, gitu ya, kalau anaknya ikut ini, ikut itu, yang sifatnya saintis, yang sifatnya akademik, sampai saya pikir gini ya, kenapa ya, orang tua tuh, gak force anak, untuk ikut retret, misalnya, ya, retret bilang gini, ya, gimana ya bu, anak saya soalnya, lagi mau persiapan, buat ujian, ya, soalnya anak saya tuh, gak bisa ditinggal, ini ya, dia punya, dia ada kompetisi ini bu, ada kompetisi tarian, ada ini, saya pikir gini ya, kalau itu yang dianggap penting, sama Anda, demi masa depan, Anda gak pikir, ada satu masa depan, di depannya masa depan, ya, yaitu kekekalan, setuju, ya, nah, kalau anak kita, malam ini dipanggil Tuhan pulang, kita yakin, dia ada di mana, kita yakin, dia ada di dalam pangkuan, Allah Bapak, jadi, ayolah, kita nih, yang, yang, coba, sebagai orang tua, apa yang kita perbincangkan, dengan anak, karena ketika, anak kejar, kejar sesuatu, menurut saya, pengaruh terbesar, adalah dari orang tua, ya, jadi ketika orang tuanya, mengejar apa, ya anaknya kejar apa, begitu, begitu, jadi, ya, kitalah yang coba, membuat, apa yang harusnya kita kejar, dalam dunia ini, karena kita di dalam dunia ini, persiapan, menuju kepada satu kekekalan, kalau, kita mengatakan, kejarlah kasih, kejarlah kekudusan, itu yang kita kejar, jadi bukan, wah berapa jumlah, yang harus kita kejar, saya sering sekali, ketika, apa dikirimin teman-teman, bahwa anaknya, sekarang sedang ikut lomba, tolong dong di like, di like, soalnya, jumlah yang nge like, itu menentukan, dia juara, atau tidak, ya, kadang-kadang, kalau emang gak bagus, kan kita gak mau nge like ya, masa nge like, gara-gara, gara-gara kita sungkan gitu ya, kalau rasanya agak kurang bagus, ya gimana dong, jadi saya lagi pikir, sebetulnya, dunia itu tuh sudah, membuat satu standar ya, yang berbeda, jadi semakin disukai, semakin banyak yang diikuti, dipikir itu semakin yang benar, semakin yang bagus gitu loh, jadi standarnya memang jadi, ya beda ya, 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 kira-kira gitu pak, oke bu, berarti ibu tadi sudah memberikan, satu, batasan ya, atau pemisahan, sebenarnya anak-anak remaja kita, yang mereka raih itu, kadang-kadang itu dipus oleh orang tuanya, untuk meraih, satu prestasi akademis, tetapi sebenarnya kita, sebagai orang Kristen, terkadang kita suka lupa, sebenarnya, Alkitab mengajarkan, suatu ajaran, yang berbeda dengan apa yang dunia mau, kita harus mengejar kasih, yang tadi seperti ibu katakan, mengejar kekudusan, dan lain sebagainya, nah, sekarang, ada yang menjadi satu pertanyaan saya lagi bu, sebenarnya, anak-anak remaja kita ini, sebenarnya kan mereka sedang menghadapi masa depan, nah, sebenarnya, apa yang menjadi ketakutan mereka, dalam mereka mengejar masa depan mereka saat ini? Iya, kalau Pak Bunawan tahu, anak-anak itu, angka bunuh diri di remaja, itu makin meningkat, apalagi dengan PJJ seperti ini, menyedihkan memang, anak-anak itu lebih takut hidup, dan lebih berani mati, jadi, kalau kita melihat, apakah anak-anak ini punya masa depan, kalau mereka semangat punya masa depan, untuk meraih masa depan, pastilah mereka tidak akan, apa, menyakiti dirinya, dan membuat mereka, yaudah saya lebih baik mati saja, anak-anak ini justru tidak dibawa, untuk melihat bahwa mereka punya masa depan, kenapa anak-anak sekarang lebih mudah untuk cutting-cutting, dan ketika mereka cutting-cutting, foto gitu ya, dikasih lihat, dan seolah-olah, makin saya cutting, makin saya berani, makin saya keren, ya, berani enggak, cutting-cutting kayak saya nih, ya, berani enggak, kayak begini, kenapa ya, jadi artinya, ketika mereka, misalnya ngobat, ya, kan mereka enggak pikir, 10 tahun lagi mereka ada di mana, ya, betul, mereka enggak pikir, apakah mereka, ada di rumah sakit, atau ada di penjara, karena yang mereka pikir, sekarang, now, yang penting, saya bisa hilangin, stresnya, saya sebagai remaja, dan memang sekarang, kan tingkat perceraian juga meningkat, dan anak-anak, jadi gini, mungkin saya, waktu remaja, dengan anak-anak sekarang remaja, berbeda, kalau dulu saya ngeliat, papa-papa saya berantem, mereka enggak bakal cerai, jadi intinya, ya berantem, ya berantem, terus, setiap hari ya ribut, tapi enggak akan cerai, itu masih memberikan rasa aman, kepada kita, bahwa kita enggak akan ditanya, untuk ikut siapa, ikut mama, ikut papa, tapi sekarang, ketika kerebutan, suami istri, selalu di ujung-ujungnya, kita cerai aja, dan cerai itu, seperti, anak-anak dibawa kepada, kamu harus pilih, mau pilih mama, pilih papa, jadi enggak bisa, mereka punya pilihan, yang artinya gini, saya hadir ke dunia, karena ada kalian berdua, sehingga sekarang, mestinya, hak saya, untuk kalian, juga tetap berdua dong, jangan sekarang, saya seolah-olah, disuruh pilih, mau ikut mama, atau ikut papa, hal ini, yang membuat anak sakit, sangat menyakitkan, perceraian, atau perpisahan, daripada orang tua, nah buat anak, kalau kayak gini, enggak ada masa depan, jadi saya hidup, buat apa, kalau mama, papa, saya udah divorce, saya ngapain hidup lagi, belum lagi, mereka merasa, mereka lah, yang menjadi penyebab, daripada, perceraian orang tua, karena pastilah, ada topik-topik, tentang anak, gitu ya, pertangkaran orang tua, kan nomor satu, topik tentang anak, jadi dia merasa, karena kehadiran dia, coba ya, kalau saya enggak ada, mungkin mama, papa enggak ribut, coba ya, kalau saya, pinter, kalau saya, enggak sebodoh ini, coba ya, kalau saya ini, jadi, artinya, guilty feelingnya itu, jadi kesi remaja, saya cuma, pikir ya, kalau orang tua, tidak kembali lagi, ke basic Alkitab, dimana percaya, bahwa masa depan itu, memang sungguh ada, dan harapan kita, itu memang ada, Tuhan memberikan masa depan, yang penuh dengan harapan, jadi, tenang aja, enggak usah gelisah, dan Anda memberikan, situasi yang nyaman, dan aman, kepada anak-anak, kita mana tahu, tahun depan, Tuhan Yesus sudah datang, atau, kita juga enggak tahu, ternyata, kita sekeluarga, sudah selesai, artinya, dipanggil Tuhan pulang, yaudah, tugas kita sudah selesai, tapi kenapa ambisi kita, itu bukan kepada ambisi, dimana, anak-anak itu, kenal Tuhan, lebih dulu, kalau dia, kenal Tuhan, wow, saya pikir ya, dia begitu percaya sekali, masa depan dia itu, memang Tuhan sudah atur, dan sehingga tinggal, dijalankan saja, Tuhan itu, sudah kasih track kok, buat hidup anak kita, ada tracknya, sudah, sudah ada rutenya juga, jadi enggak, enggak usah kita rancang-rancang, ya, kalau kamu ambil jurusan ini, kan kamu bakal begini, gini, gini, kesananya, wah nanti ya, begini, gini, ngapain kamu ambil ini, ini mah nanti juga, udah enggak kepake, ya, nanti, saudara tentu saja, ketika saudara, memberikan pandangan, boleh-boleh saja, tetapi kalau saudara, sudah memaksakan, saya pikir saudara, mendahului Tuhan loh, dan Tuhan itu, sudah hadir, di masa depan, anak Anda, waktu Tuhan, menciptakan, anak-anak Anda, Tuhan itu sudah, apa ya, sudah set, dari awal dia lahir, sampai meninggalnya, jadi, hari-harinya, sudah tercatat, jadi, ya sudah, kita serahin saja, sama Tuhan, bakal jadi apa, dan bagaimana, tentu saja, ketika Anda berserah, di sini, Anda bukan sedang pasif ya, Anda justru, sedang aktif, karena Anda menyerahkan, kembali kepada Tuhan, untuk menjadi milik Tuhan, seumur hidupnya, jadi, itu yang saya pikir, harus menjadi landasan, pemikiran kita, tentang masa depan, anak-anak kita, kalau enggak, justru anak-anak berpikir, masa depan itu, justru masa depan yang buruk, masa depan yang suram, ya, tantangan-tantangan, yang ada di depannya, itu sering membuat dia, ya udahlah, saya lebih baik mati, anak-anak sekarang kan fragile, ya udahlah, lebih baik mati, kalau saya enggak ada kan, ya udahlah, saya enggak ngalamin lagi, sakit ini, jadi hanya, jalan singkat saja, yang dipilihnya, padahal, yang kita mau, tentu, setiap peristiwa, setiap, pergumulan, itu Tuhan mau kita bawa, ke tingkat yang berikutnya, untuk naik kelas, dan naik kelas, ya. Ternyata, pergumulan, yang sudah dijelaskan, oleh Ibu Charlotte, sepanjang, diskusi kita, cukup kompleks, ya Bu, ya. Lalu, kira-kira, sebenarnya, apa yang paling dibutuhkan, anak remaja, pada saat mereka, menghadapi, kegalauan mereka, saat mereka menghadapi, kehidupan mereka, Bu. Sebetulnya, manusia itu kan, diciptakan Tuhan, sosial being, ya, relational being, jadi memang, secara, kita ini manusia, manusia yang berrelasi, manusia yang sebagai, makhluk sosial, jadi membutuhkan, orang lain, siapa yang paling dibutuhkan, bagi remaja kita, di tengah galau nya dia, pergumulan dia, sahabat. Betul. di dalam buku saya, Learning to Stop, kira-kira, kalau itu di kompres, saya hanya mengatakan, stop to be parent, dan start to be friend. Ya. Tentu saja, kita jadi orang tua, gak pernah stop, secara status, seumur hidup, kita menjadi orang tua, tapi secara pola relasi, harusnya berubah. Tadinya orang tua, yang menunjukkan otoritas, sekarang, kita justru harus berubah, menjadi sahabat, yang menjalin sebuah hubungan. Jadi melalui hubungan itulah, kita memiliki tempat di hati anak, dan anak kita, punya tempat di hati kita. Jadi tujuan relasi kita dengan anak, bukankah kita kepingin satu hari, kita menjadi sahabat anak kita, dan anak kita menjadi sahabat kita kan? Karena itu memang hubungan paling dekat, tentu selain suami istri ya. Karena suami istri kan, dua sudah menjadi satu. Tetapi di dalam kita dengan anak, siapa sih sahabat kita yang paling dekat? Ya anak lah. Tapi kalau sudara, memperlakukan anak remaja sudara, tetap seperti anak kecil, bukan sebagai sahabat, Anda tidak melakukan pertemanan. Saya cuma khawatir, dia akan cari teman di luar. Dan teman di luar, itu sebetulnya bukan teman. Yang konteksnya, kalau semua welcome, ayolah datang kepadaku, ayo mari ya. Wah saya cuma curiga. Karena ya, iblis mas lalu buka pintu kan, welcome kan, silahkan datang, silahkan datang ya. Nah setelah masuk ya tentu, kita terjerat di dalamnya. Jadi, saya tahu, kelompok-kelompok yang memang berusaha untuk menarik anak-anak ini, anak-anak remaja di SMP, di SMA, yaitu ketika mereka bisa jadi teman. Jadi mereka memberikan home tuh, kepada anak-anak remaja ini. Ada home. Home itu kan bukan soal house. Tapi home itu soal, kamu merasa nyaman, kamu diterima, kamu bisa berdiam di sini, sepanjang yang kamu mau. Nah, suasana itu diberikan, oleh orang-orang, yang ingin menjerat, anak-anak muda ini ya. Jadi, hati-hati, kalau kita enggak cepat-cepat bawa tangan anak kita, ya, untuk kita tarik dia, masuk ke dalam pelukan, tangan Tuhan, maka dunia, akan mencengkram, tangan anak kita, masuk ke dalam, jeratannya. Ya, jadi kita punya pilihan itu. Nah, Ibu Charlotte, dari tadi, Ibu Charlotte menjelaskan kepada kita, pada malam hari ini, bahwa relasi orang tua, dengan anak remajanya, itu dapat menciptakan, kesehatan secara emosi, ataupun, kesehatan secara rohani. Nah, beberapa, kebanyakan orang tua, Ibu Charlotte, kecenderungan orang tua, dewasa ini, mereka, menyerahkan, sepenuhnya pertumbuhan, kerohanian anak remaja mereka, ke gereja. Nah, bagaimana menurut Ibu, tentang hal ini, Ibu? Iya, tentu saja, gereja sangat-sangat diperlukan, pembina rohaninya, khususnya, ketika, ada remaja-remaja, yang memang, tidak memiliki, orang tua Kristen. Ya, memang, kehadiran, Bapak rohani, di gereja itu, sangat dibutuhkan. pembimbing rohani. Tapi, kita ini, yang orang tua Kristen, kita itu punya tanggung jawab. Nanti mah, kita pulang ke surga, yang ditanya itu kita, orang tuanya, bukannya lausenya, bukan guru pembimbingnya. Kita, karena apa? Karena tanggung jawab itu, memang Tuhan sudah serahkan ke kita. kalaupun ada pembina rohani, pembimbing rohani di komisi, remaja, atau di gereja, itu sebetulnya melengkapi. Itu sebetulnya menjadi rekan kerja kita. Tapi, bukan sepenuhnya diserahkan. Sehingga itu menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya, katakan, Lause, tolong dong, kasih tau anak saya tuh, jangan main game terus tuh, Lause. Lause, tolong dong, anak saya tuh, gimana ya? Kok, apa namanya, kalau masuk kamar, kunci pintu, saya tanya, gak mau jawab. Kalau saya telepon dia, cuma jawabnya sebentar-sebentar. Tapi, kalau temennya telepon, tiga jam juga gak apa-apa. Tolong kasih tau ya, Lause ya. Nah, yang kita bingung, begini, kenapa si orang tua, udah gak punya otoritas, gak punya relasi, jadi hubungan dia sama anak, sebagai apa? Nah, itu, Anda gak pakai, otoritas yang Tuhan, sudah kasih. Betul. Jadi, kalau Musa, dikasih tongkat gembala, ya, untuk memimpin, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, Anda tuh, sebetulnya, dikasih tongkat, sama Tuhan, ya, tongkat otoritas, untuk memimpin, anak Anda. Ya, setuju. Gak usah minta, si pembina, pembimbing, gitu loh. Ya. Yang artinya, entah Anda udah kewalahan, ya, atau Anda gak mau pusing, atau Anda sedang menyerahkan, itu kan tanggung jawab, kalau soal rohani-rohani ya, udahlah, kasih lausenya. Ya. Kita orang tua, tidak berorientasi, kepada sesuatu yang bernilai kekal. Kalau kita berorientasi, kepada sesuatu yang bernilai kekal, maka kita akan melihat, kebutuhan rohani, itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Iya. Jadi, untuk bagaimana anak ini, berrelasi dengan Tuhan. Bagaimana anak kita bisa mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan. Karena kalau ini sudah beres, hubungannya sama Tuhan beres, maka hubungan dengan dirinya, juga beres. Iya. Kalau hubungan dengan dirinya beres, maka hubungan dengan orang lain, juga beres. Iya. Jadi, kita gak akan pusing, sama anak yang kalau dia tunduk kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, pastilah dia hormat sama orang tua. Pasti dia mau taatlah sama orang tua. Karena kan dia mentaati firman. Iya. Kalau dia mentaati firman, apa yang firman katakan, dia taati, ya pasti dia akan taat dan hormat, kepada orang tua. Jadi, kita harus menyentuh yang dasar. Kalau dasar sudah disentuh, maka ke atasnya, atau ke depannya, itu nanti akan mengikuti. Ada efeknya gitu loh. Iya, iya. Ya, tadi memang Ibu Charlotte bilang, bahwa pembina remaja, ataupun lause-lause di gereja, yang membina komisi remaja, mereka itu hanya sebagai pelengkap, ya Bu ya. Tetapi memang, tanggung jawab pertumbuhan rohani, itu balik lagi kepada orang tua masing-masing. Nah Bu, sebenarnya, seberapa penting ya, dampak orang tua yang responsif ini, terhadap pertumbuhan rohani, dan emosi anak-anak yang, anak-anak remaja yang khususnya, yang sedang aktif pada saat ini? Kalau orang tua responsif, saya melihatnya orang tua ini, berarti mau bertanggung jawab. Kalau dia mau bertanggung jawab, pasti dia akan aktif Pak. Jadi artinya, ketika ketemu masalah, dia akan cari tahu, dia akan belajar, dia akan bertanya, apa yang harus saya lakukan. Ya, tapi kalau orang tua, yang reaktif, akan begini, gimana caranya, supaya anak saya bertobat? Pertanyaannya selalu begitu tuh. Gimana caranya, supaya anak saya, gak pegang gadget lagi? Gimana caranya, anak saya gak kecanduan game? Gimana caranya, anak saya gak, terus menerus menatap medsos? Gimana caranya, anak saya, tapi dia gak pernah bertanya, apa yang harus saya lakukan, supaya, anak saya, tidak demikian? Nah, kalau responsif, saya punya harapan, karena dia akan bertanya-nya begitu, apa yang harus saya lakukan? Jadi, kalaupun dia perlu bertobat, pasti saya yakin, orang tua seperti ini, dia juga akan bertobat, dia akan berubah, dia akan, apa ya, melakukan tindakan-tindakan manuver, demi menyelamatkan anaknya. Iya, iya. Nah, menurut Ibu Charlotte, dari tadi, kita sudah banyak sekali, membahas tentang, bagaimana, kebutuhan remaja, dan peran orang tua, di dalam kehidupan mereka, dan, orang tua yang bertanggung jawab, dan orang tua yang harmonis, tentu saja, mempengaruhi kehidupan, setiap anak remaja mereka. Dan orang tua yang disiplin, orang tua yang sehat, secara rohani, sudah pasti akan membangun, kerohanian, setiap anak remaja mereka. Nah, menurut Ibu Charlotte, dari pandangan Ibu, kira-kira, ada pesan dari Alkitab, yang baik nggak Bu, yang boleh kita, boleh terapkan, untuk, memparenting ya, untuk, membina relasi terhadap anak remaja kita. Iya. Saya ingat, Timotius ya, jadi bagaimana, Timotius dibesarkan oleh Ibu Yunike, dan oleh neneknya Lois. Bagaimana, Paulus sangat terkesan sekali, dengan iman Timotius. Ya, dan dia melihat, iman Timotius, ketulusan iman itu, yang hidup juga, di nenek Lois, dan di Ibu Yunike. Jadi, kita melihat, bagaimana pengaruh, orang tua, itu sangat besar sekali. Tentu saja, iman tidak diwariskan, yang artinya, apakah ketika orang tuanya beriman, pasti, anaknya beriman. Ya, karena itu, bicara pribadi. Ya, jadi kita, orang tua beriman, yang pastinya, di dalam kehidupan kita, ya, ketika iman itu, bisa dilihat, lewat perbuatan. Dan anak-anak, akan, mencontoh. Ya, jadi ada iman, ada firman, yang hidup, dan dihidupi. Ya. Ada teladan, perbuatan. Dan pastinya, ada kasih, karunia Tuhan. Yang ketika, Tuhan beranugrah, kepada orang tua, untuk memiliki iman, Tuhan juga akan, beranugrah, kepada anak, cucu kita. Ya. Ya. Yang artinya, bukan Tuhan pelihara, secara fisik. Tetapi, bagaimana Tuhan menjaga, iman, kerohanian, daripada anak, cucu, kita. Jadi, ayo, ya, Bapak, Ibu, Anda jangan menyerah, ketika sekarang, Anda mungkin melihat, ada anak-anak, yang, sedang, apa namanya, mungkin melenceng, ya, tidak ada di dalam, tracknya, tapi firman Tuhan, mengatakan, ya, didiklah orang muda, menurut jalan, yang patut baginya, menurut jalan, yang patut baginya, bagi si anak. Kita didik, karena kita tahu, Tuhan sudah bikin track, sudah punya track, untuk dia. Maka, pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang, daripada jalan itu. kalaupun dia saat ini menyimpang, di dalam iman kita, kita percaya, betapa mudahnya, bagi Tuhan, untuk mengembalikan, dia lagi, ke jalan yang, sudah kita didik, dari awal. Tapi, kalaupun tidak, artinya, ada rute lain, yang Tuhan mau, dia lewat. Mungkin ada rencana Tuhan lain, yang kita gak ngerti. Percaya saja, ujungnya, pasti, ke jalan yang Tuhan mau. Asal, kita terus, menerus, berdoa, kita terus, menerus, minta Tuhan, mohon Tuhan, dan sebagaimana, Tuhan sudah beranugrah, menyelamatkan kita. Ya, karena kalau satu, orang di dalam keluarga, Tuhan selamatkan. Ya, apalagi kepalanya. maka, seisi keluarga, Tuhan akan selamatkan. Ya. Jadi, tetap beriman. Ya, jadi kita jangan menyerah. Jangan, jangan punya jalan pintas. Ya, jangan kecewa sama Tuhan. Saya pikir ini, bagian yang Tuhan punya skenario, yang kita gak mengerti. Ya, kadang-kala, lewat jalan itu, yang Tuhan mau, justru Tuhan dipermuliakan. Jadi, ya, kita, kita ikuti saja, jalannya Tuhan. Ya, ya, puji Tuhan. Nah, Bu Charlotte, kira-kira, apa yang menjadi langkah awal, ya, supaya, orang tua itu, bisa menjadi sahabat, bagi anak remaja mereka? Tadi saya menyebutkan, di awal sekali, bagaimana orang tua harus, memenangkan hati anak. Ya. Jadi, memang, waktu anak-anak masih kecil, pasti hati anak Anda, di Anda. Itu sudah pasti. Jadi, waktu anak masih kecil, kayak cucu saya, itu pasti bilang ke maminya, mau sama mami, gendong mami, makan sama mami. Ah, itu mah hatinya ada di maminya. Ya, Anda gak usah takut, maminya akan ngomong apa, nasihatin apa, dia akan dengar. Ya, tapi, beranjak remaja, ini anak kita kan dapat informasi, dari mana-mana. Yang artinya, wah, hatinya udah mulai dia bagi-bagi, gitu loh. hatinya udah dibagi ke temen, hatinya udah dibagi ke pacar, mungkin gitu ya, ke mana-mana lah. Nah, bagaimana Anda dapetin lagi hatinya? Karena, kalau Anda bisa menangkan hatinya, maka Anda bisa dapetin tuh, sayangnya dia, cintanya dia, respectnya dia, hormatnya dia. wah, sudah tenang deh, kalau Anda bisa menangkan hatinya. nah, sekarang gimana cara menangin hati? Kan Anda gak mungkin, cara menangin hatinya, dengan Anda bersikap otoriter, Anda marah-marah, Anda justru menekan dia, memaksa dia, nggak mungkin. Nggak mungkin. apa yang Anda harus lakukan saat ini, demi Anda bisa memenangkan hatinya, langkah pertama, senengin dulu hatinya. Senengin. tapi senenginnya kita, menyenangkan hati, itu untuk goal, memenangkan hati. Jadi, bukan sekedar menyenangkan. Kalau sekedar menyenangkan saja, wah, Anda gagal. Malah Anda yang akan dipakai sama anak, dikerjain. Justru, anak akan manipulasi Anda. Jangan. Justru, Anda harus lebih cerdik dari anak. Ketika Anda menyenangkan hati anak, jangan lupa, waktu dia merasa senang, dia merasa disayang, dia merasa dihargai, dia merasa diterima, Anda masuk. Relasi itu. Anda bangun. Dan Anda terus ngomong sama dia, ini papa sayang kamu. Ya, papa sayang kamu. Anak itu ya, kalau berasa dia disayang, sama orang tuanya, dia juga sungkan kok, nyakitin hati kita. Betul. Dia juga gak akan mau mengecewakan kita. Kalau dia berasa disayang loh ya. Tapi masalahnya, anak-anak kita tuh gak berasa disayang sama kita. Jadi waktu ditanya misalnya, kamu tahu gak, kalau papa mama kamu sayang? Tahu. Tahunya dari mana? Kita disekolahin, kita dikasih makan enak, kita ini, ini tahu. Tapi begitu pertanyaan saya, kamu berasa gak disayang sama mama papa? Mereka jawab tidak. Kenapa? Kamu gak berasa? Kan mama papa kamu udah, kasih kamu, apa namanya, handphone yang bagus, kasih kamu sekolah yang bagus. Oh iya sih. Dikasih sekolah yang bagus. Tujuannya, ujung-ujungnya bu, ya untuk mereka juga. Supaya nanti saya sekolah, nanti pulang dari sekolah, saya terusin perusahaannya papa. Ya untuk mereka bu, bukan untuk saya. Jadi mereka tidak merasa kalau mereka disayang. Mereka gak merasa kalau mereka dihargai. Ya, karena mereka bilangnya itu kan maunya mama, maunya papa. Itu kan menurut mereka bu. Baik menurut mereka. Mereka gak pernah tanya saya kok. Apakah saya seneng gak? Mereka gak tanya perasaan saya. yang mereka pikir mereka bikin saya seneng, karena mereka seneng bu. Gitu. Jadi patokannya adalah di sisi orang tua. Nah kalau anda seperti ini, anda sedang kehilangan anak. Semakin anda merasa mau kehilangan anak, anda kan jadinya cengkram. Nah semakin anak dicengkram, anak itu akan lari, akan melepaskan dari cengkraman anda. Makanya anda gak boleh mencengkram. Anda harus menggenggam. Ketika anda genggam, anda itu sedang menuntun. Kalau anda menuntun, anda bukan sedang menuntut. Waktu anda menuntun, pasti anda sedang berjalan beriringan. Anak yang dituntun, akan rasa nyaman, rasa aman. Anda kan menuntun, bukan sedang menyeret. Kalau menyeretkan anda jalan di depan, anak di belakang. Anda menuntun berarti ada kebersamaan, ada relasi. Jadi ayolah, anda lakukan. Sebagaimana seharusnya di usia-usia ini. Untuk melakukan pertemanan dan persahabatan. Supaya anak-anak juga merasa dia disayang oleh anda. Disayang dalam konteks maksudnya betul-betul dia diterima, dia dihargai, dia dapat pengakuan dari anda. Wah itu bisa membuat, saya yakin, anak-anak yang merasa begitu itu firm. Kalau dia sudah firm, anda berhasil menangkan hatinya, wah saudara, anda gak perlu apa-apa lagi. Karena anda cukup ngomong, dia pasti dengar. Karena hati anda, gini, dia sudah di hati anda, si anak ya, anak sudah di hati anda, tapi masalahnya, anda ada di hati anak. Anda ada gak itu di hati anak? Kalau anak kan pasti ada di hati anda dong, kita mah orang tua mah pasti lah sayang anak. Tapi masalahnya kita ada gak di hati anak kita? Jangan-jangan di luar pintu. Gak dikasih masuk ke dalam pintu hatinya. Kalau kita aja gak dikasih masuk, bora-bora Tuhan Yesus dikasih masuk. Nah Bu pertanyaan terakhir, bisa gak Ibu membagi, berbagi pengalaman gitu Bu? Ya mungkin Ibu pernah tahu atau mendengar cerita kisah-kisah konkret mengenai keberhasilan orang tua Kristen di dalam mendampingi anak remaja mereka? Iya. Saya tahu beberapa keluarga yang bergumul. Mungkin kalau tanpa pergumulan, kita melihatnya wah itu baik amat ya, diberkati Tuhan dan sebagainya ya. Tapi saya mengenal satu keluarga, dia memiliki empat orang anak ya. Jadi waktu anak pertamanya dikirim ke Singapura, waktu masih kecil, karena waktu dulu gak ngerti, pikir oh kalau masih kecil kirimlah luar negeri gitu kan, karena disitu kan di Singapura memang ada amanya ya. Pikirkan pendidikan, yang perlu pendidikan. Bagaimana supaya dapat pendidikan yang baik demi masa depan? Nah itu tuh pikirannya dia. Lalu kemudian si anak akhirnya bergaul, gak bener. Sampai akhirnya anaknya itu dia masuk penjara, karena apa namanya ya, itulah bergaul dengan geng-geng begitu. Jadi berantem ini itu, ini itu, sampai nyuri mobil apa, nyuri apa, begitu jadi masuk penjara. Dan pemerintah Singapura minta orang tuanya ambil. Karena kan ini masih warga negara Indonesia. Nah waktu diambil, balik ke Indonesia. SMA tuh ya, dengan konteks gak naik kelas di Singapura, masuk penjara, ikut geng-gengan. Lalu kemudian ketika ditanya si anak, kamu mau jadi apa? Si anak cuma bilang nanti paling aku jadi itu katanya, kerja di MACD. Dan si mama bilang stop pikiran itu. Dia bilang, ya stop. Kamu bukan jadi itu. Tuhan akan pakai hidup kamu. Lebih lagi, saya buat apa? Maksudnya dia udah tahulah, dia bodoh, dia gagal, dia gak bisa apa-apa. Ini si anak ya. Tapi si mama bilang stop pikiran itu. Kamu berharga. Tuhan ciptain kamu. Lalu kemudian si mama ini mengatakan apa? Dia bilang waktu dia datang kepada Tuhan. Tuhan tuh seperti menyadarkan. Kamu selama ini gak berperan jadi ibu. Jadi sekarang anak ini ku kembalikan ke Indonesia. Nah sekarang kamu jadi ibu. Dan dia baru sadar. Jadi dia ngomong minta maaf sama anaknya. Maafkan mama. Kalau selama ini mama tidak menjadi mama bagi kamu. Yang seharusnya mama ada di samping kamu. Mama membesarkan kamu. Jadi sekarang kasih mama kesempatan. Untuk jadi mama. Wah, waktu itu masukin sekolah di IPK. Wah, gak bisa. Karena kan dia anak bandel. Anak genggengan. Dikeluarin dari IPK. Gak naik kelas. Akhirnya diterima di sebuah sekolah. Dimana sekolah yang sebagian besar. Berbeda dengan dia. Dia tuh matanya sipit gitu kan. Bener-bener ini. Nah abislah dia dibully di sekolah itu. Ya kayak model STM begitu kan. Dia dibully abis di sekolah itu. Sampai akhirnya. Ya namanya juga dia bekas preman. Jadi berhadapan dengan preman. Nah dia juga bisa pakai pisau maksudnya gitu kan. Karena dia juga dibully, diancem, dikroyok gitu. Nah akhirnya dia ngomong sama kepala sekolah itu entah hikmat dari mana. Jadi dia datangin kepala sekolah. Dia bilang, bu ini saya diancem. Jadi ibu mau tolong saya ngadepin preman-preman yang ngebully dia. Atau saya yang pakai cara saya. Maksudnya kalau ibu gak mau bertindak, saya bertindak. Artinya dia juga bisa gitu. Pakai pisau juga. Akhirnya kepala sekolah bilang, kasih saya. Saya yang akan bertindak. Dan si ibu ini mendampingi. Di dalam tangisan, di dalam ketakutan, di dalam segala hal. Ibu ini sekarang mungkin udah 70 lebih. Dan anak ini udah 40 sekian lah. Apa 50-an gitu ya. Apa 48 gitu pria ini. Saya sampai tengah-ngang-ngang gitu ya. Melihat kehidupan. Maksudnya dia bilang, saya kalau gak ditangkep sama Tuhan ya. Ya mungkin saya gak tahu saya jadi apa. Dia bilang. Dan ini baru kisah anaknya yang pertama gitu ya. Belum anak yang kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah intinya saya cuma ngeliat begini. Bahwa kita ini keluarga Kristen. Jangan pikir hidup kita tuh bakal lancar. Anak kita oke semua. Ternyata enggak. Karena Tuhan itu mau pakai. Tuhan tuh mau pakai anak kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai keluarga kita. Dan begitu dipakai sama Tuhan. Ya siap-siap. Artinya gak di dalam suasana yang enak. Yang aman. Belum tentu. Jadi. Tapi gini. Anda gak usah takut. Kalau yang pakai itu Tuhan. Mau badai. Ya. Kayak apapun. Anda pasti tahu ujungnya. Tuhan akan menenangkan seluruh badai. Ombak. Taufan. Semua takut. Takluk. Ya. Kepada dia. Ya. Siapakah gerangan dia. Jadi memang kita harus percaya. Allah kita Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Allah yang maha kasih. Itu cukup. Cukup bagi kita. Ya. Begitu kita punya gembala. Yang baik. Kita tidak akan kekurangan. Baik-baik. Oke Bu Charlotte. Terima kasih telah membagikan pelajaran yang penting. Mengenai parenting. Mem-parenting remaja. Ya. Bagaimana juga kita sebagai orang tua. Perlu mengenal. Dan memahami anak remaja kita. Dan bagaimana kita sebagai orang tua. Kita harus merespons. Terhadap anak remaja kita yang aktif. Dan saya percaya. Setiap orang tua. Yang saat ini sedang menyaksikan diskusi kita. Di Family Corner. Mendapatkan satu prinsip. Dan kiat pendampingan yang baik. Kepada anak remaja mereka. Nah Bu Charlotte di akhir rangkaian acara Family Corner pada hari ini. Apakah ada pesan khusus kepada setiap orang tua yang menyaksikan acara ini. Ketika Anda punya anak remaja. Ingat. Waktunya cuma sebentar. Jadi tidak akan lama. Tahan aja. Ya. Karena sebentar lagi anak-anak ini akan pergi dari rumah Anda. Jadi kalau Anda. Gak mau bertahan. Dan Anda sudah menyerah. Mungkin penyesalan kita lebih panjang nantinya. Jadi. Sesedikit mungkin konflik. Rebut hatinya. Gak semua harus diributin. Kalau gak prinsip. Biarin aja. Banyak hal yang gak prinsip kok. Jadi kita gak usah pakai pokoknya. Pokoknya kemauan kita. Kasih lah. Karena sebentar lagi kita harus melepas dia. Kita harus let go. Dan pastikan waktu kita let go. Dia mengatakan begini kepada kita. Mah. Pah. Kalau boleh. Aku ingin lebih lama di rumah ini. Bu Charlotte. Apakah bisa menutup acara kita pada malam hari ini di dalam doa? Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur. Tuhan begitu percaya kepada kami. Sehingga Tuhan menitipkan anak-anak ini. Untuk kami asuh. Kami besarkan. Tapi kami tahu Tuhan. Kami sangat terbatas. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Bahkan anugerah yang ekstra. Tuhan. Ketika kami tidak paham dengan anak-anak kami. Kami tidak mengerti apa yang menjadi tergumulan mereka. Tuhan kasih kami kemampuan dan kekuatan. Sehingga kami boleh menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Kami menggandeng tangan-Mu. Dan ketika kami menggandeng tangan anak kami. Kami mau anak-anak kami menggandeng tangan Tuhan. Sehingga seumur hidupnya Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua. Boleh melewati hari-hari. Yang mungkin penuh dengan pergumulan. Ketika menghadapi mereka. Jangan dibuat kami menyerah Tuhan. Tapi biarlah kami berserah kepada-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu. Ada satu iman percaya kami. Bahwa Engkau akan pakai hidup kami. Hidup anak-anak kami. Untuk menjadi kemuliaan bagi namamu. Oleh karena itu. Ya Tuhan. Jangan biarkan kami terus merasa bersalah. Hidup di dalam penyesalan. Kalau saja. Kalau mungkin seperti ini. Ya Tuhan. Biarlah kalimat-kalimat ketika kami menyesali. Itu kami boleh buang jauh-jauh. Karena kami punya pengharapan. Hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang pegang terus hati anak-anak kami. Jangan biarkan mereka menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tuhan teguhkan hatinya. Tuhan kuatkan hatinya. Ketika mereka boleh menghadapi godaan. Cobaan. Yang Tuhan izinkan. Mereka hadapi. Kiranya mereka diberikan kemenangan. Mereka diberikan solusi. Jalan keluar. Sehingga mereka kuat menanggungnya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mendengar suruh doa kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.